Ratusan penjahat jalanan diringkus Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar bersama-bersama jajaran Polres di Jawa Barat, Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Yanni Sudarto mengatakan, total ada 901 orang penjahat jalanan, dalam operasi Libas Lodaya dari 25 Mei hingga 7 Juni 2023. Para pelaku kejahatan itu, didominasi preman, pelaku pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor dan pencurian dengan pemberatan, hasilnya kita menetapkan 67 target operasi, 901 orang pelaku kita amankan dari 618 kasus. Terdiri curah 98 kasus, 23 kasus curat, curanmor 78 kasus dan premanisme 405 kasus dan geng motor 14 kasus, ujar Yanni, saat ungkap kasus di Mapolda Jabar, Selasa, 13 Juni 2023. Dari ratusan pelaku itu, kata dia, 18 orang diantaranya ditangani langsung oleh Polda Jabar. Selain menangkap pelaku, pihaknya juga mengamankan 121 unit kendaraan roda 2, 19 unit roda 4, 1 unit roda 6. Handphone 127 unit, uang sebesar 467 ribu rupiah, 3 kunci palsu, 42 anak kunci, 85 kunci hashtag, 1 bor baterai, senjata tajam 65 buat dan 1 buah pucuk air softgun. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kata dia, barang hasil curian itu dijual para pelaku ke wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jakarta. Bahkan, ada beberapa barang curian yang dibongkar untuk dijual terpisah, sepeda motor dipasarkan di harga 2 juta rupiah sampai 4 juta rupiah, mobil 20 juta rupiah sampai 40 juta rupiah. Katanya, Yanni mengimbau kepada masyarakat yang merasa pernah menjadi korban atau kehilangan kendaraan, bisa mendatangi Polda Jabar untuk mengecek kendaraan yang berhasil diamankan, nanti akan dicek di klarifikasi penyidik, silahkan diambil mengajukan permohonan tanpa dipungut biaya, ucapnya. Polda Jawa Barat telah melaksanakan operasi libas dengan sasaran curas, curang mo dan curak, serta premanisme. Dari pelaksanaan operasi yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei sampai dengan 7 Juni, hasilnya adalah sebagai berikut, kita menetapkan 67 target operasi dan syukur Alhamdulillah, 901 orang ataupun pelaku sudah kita amankan. Dari kasus sebanyak 618, terdiri dari kasus curas sebanyak 98 kasus, kemudian 23 kasus curas, kasus curan mo nya ada 78 kasus, kemudian premanisme cukup banyak, ada 405 kasus, dan geng motor yang kita tangani sebanyak 14 kasus. Ada pun barang bukti hasil kejahatan yang berhasil kita amankan dan kita sita, antara lain roda 2 sebanyak 121 unit, kemudian roda 4 sebanyak 19 unit, dan roda 6 sebanyak 1 unit. Handphone yang kita sita, 127 unit, uang sebesar 467 ribu rupiah, kemudian barang bukti yang digunakan oleh perlaku antara lain adalah 3 kunci palsu, 42 anak kunci, 85 kunci hastak, kemudian 1 bore baterai, dan sajam 65 buah, 1 kunci airsoft gun. Rekan-rekan sekalian, di sini yang ditangani oleh polda adalah 18 tersangka, beberapa di antaranya adalah residivis, baik residivis curas maupun residivis curanmor. Demikian rekan-rekan ekspos kita tentang keberhasilan pelaksanaan operasi di perban curanmor. Silahkan Anda bisa mengecek ke polda Jawa Barat, datanya juga sudah ada, jenis kendaraannya, kemudian nomor rangka, nomor mesin, silahkan Anda membawa tanda bukti laporan Anda, kemudian membawa surat-surat kendaraan bermotor Anda, dan nanti akan di-check di sini, diklarifikasi oleh penyidik, silahkan diambil, mengajukan permohonan tanpa dipumut biaya. Jadi silahkan kepada masyarakat yang menjadi korban, sanak familinya dan sebagainya, nanti rekan-rekan media juga bisa membantu, memviralkan data, apa, kendaraan sudah berhasil kita sita, sekali lagi silahkan kepada masyarakat untuk mengecek di kator direktorat resesor Rinaldo Bukur Jawa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!